Halo, jumpa lagi di channel saham online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang candlestick pattern bernama Bearish Harami. Apa itu Bearish Harami? Bearish Harami adalah sebuah candlestick pattern. Candlestick pattern atau pola candlestick Jepang yang terdiri dari dua batang. Perhatikan gambar yang ada di layar ini. Yang terdiri dari dua batang candle, menunjukkan harga mungkin akan segera berbalik ke arah downside atau ke arah turun atau ke arah ke bawah. Polanya terdiri dari dua candle. Yang pertama adalah candlestick putih atau warna hijau juga bisa. Yang jelas dia candle positif. Panjangnya lumayan panjang. Lalu diikuti dengan candlestick hitam atau merah atau negatif. Yang jelas dia negatif. Yang kecil. Harga pembukaan dan penutupan candlestick yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, harga pembukaan dan penutupan candlestick yang kedua ini harus berada di dalam tubuh atau bodi dari candlestick yang pertama. Perhatikan. Bentuknya semacam ini. Dan sebelum ini terjadi, ada serangkaian uptrend yang mendahulunya. Jadi, biasanya bearish harami ini berada pada sebuah uptrend. Ujung dari uptrend. Sepacam itu. Bagaimana mengaplikasikannya? Untuk lebih jelas, mari kita lihat layar yang ini. Nah, perhatikan. Nah, bearish harami yang bentuknya seperti ini. Dapat kita temui pada puncak dari uptrend ini. Perhatikan. Dia terjadi dengan diawali dengan kenaikan yang baik. Kenaikan terus-menerus seperti itu. Lalu kemudian terjadi candle warna hijau atau putih atau yang jelas positif yang cukup panjang ke atas. Lalu kemudian terjadi candle merah atau hitam atau yang jelas negatif yang pembukaannya dan penutupannya itu berada di dalam bodinya atau badannya atau tubuhnya candlestick hijau yang panjang yang pertama ini. Perhatikan yang ini. Nah, itu adalah sebuah tanda bahwa uptrend yang selama ini sudah terjadi itu akan segera berbalik menjadi downtrend. Ini adalah sebuah candlestick pattern atau pola candlestick Jepang yang perlu diwaspadai. Dan ketika itu terjadi, ketika itu terjadi pada kondisi di mana stochastic atau RSI itu mengalami posisi overbought atau jenuh beli. Yaitu di mana stochastic itu angkanya, nilainya itu berada di atas angka 80. Maka itu adalah sebuah warning yang cukup kuat bahwa memang uptrend yang terjadi ini akan segera beralih menjadi downtrend atau dia akan mengalami reversal ke arah turun, ke downside. Nah, ini harus diperhatikan. Rekan-rekan harus memperhatikan ini. Dan apalagi kalau candlestick yang kecil ini disertai dengan volume yang cukup besar, nah itu cukup berbahaya lagi. Jadi kuncinya itu ya, yang satu pertama adalah terjadi uptrend, lalu kemudian terjadi candle hijau panjang atau candle positif panjang, lalu terjadi candle kecil yang harga pembukaan dan penutupannya itu berada di dalam bodinya candle yang pertama tadi. Lalu kondisinya itu sudah overbought atau jenuh beli dalam stochasticnya, indikator stochastic. Lalu setelah itu, apalagi jika ditambah dengan volume, nah itu adalah pertanda yang cukup kuat bahwa itu akan terjadi downtrend. Untuk mempelajari indikator stochastic sudah ada di video yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bisa dilihat lagi. Seperti itu. Saya rasa cukup sekian untuk bearish harami ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi-materi yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya denganania.